Ditres Krimsus, Polda, Jawa Timur berhasil membongkar sindikat judi online internasional yang beroperasi di Surabaya. Judi online ini dikendalikan oleh tujuh warga negara Cina lewat situs internet dengan modus games online. Tak tanggung-tanggung, selama dua bulan beroperasi, sindikat ini bisa meraup omset 10 juta rupiah per hari. Tujuh warga negara asing asal Cina ini dibekuk petugas Ditres Krimsus, Polda, Jawa Timur setelah melakukan aktivitas judi online secara internasional. Mereka digerebek di sebuah rumah mewah di perumahan Forest Mansion, Surabaya. Hasil penyelidikan, ketujuh WNA Cina ini masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan wisata. Mereka kemudian mengontrak sebuah rumah mewah di perumahan Forest Mansion. Mereka juga dibekali peralatan komputer lengkap dengan wifi serta smartphone untuk menjalankan aksinya. Untuk mengelabuhi petugas, sindikat ini menggunakan aplikasi games online. Setelah merekrut banyak member, mereka kemudian diarahkan ke website judi online dengan alamat triple A.pcddvip.net. Semua sasarannya adalah para pemain judi dari negara Cina. Tak tanggung-tanggung, selama dua bulan beroperasi, mereka bisa meraup untung sebesar 10 juta rupiah perharinya. Dengan memasukkan ataupun mencari pelanggan melalui model game yang memang berbahasa Cina di situ. Kemudian apabila ada yang senang berteman, kemudian diajak untuk masuk ke website ini. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti 10 unit laptop, 17 buah smartphone, 1 unit proyektor, 1 buah akun judi online, kartu debit UnionPay, Bank of China, 7 paspor, serta uang tunai sebesar 19 juta rupiah. Ketujuh tersangka kini terancam hukuman 6 tahun penjara. Wahyu Pratama, Surabaya. Ketujuh tersangka kini terima kasih.